Suatu kehormatan bagi saya dapat mewawancara mantan pemimpin redaksi di majalah Forbes dan harian Indonesian Observer yang legendaris itu dan hari ini kita akan banyak belajar dari beliau tentang kemelut Palestina dipandang dari media karena beliau sangat berhak bicara soal itu karena beliau pernah mewawancara tidak kurang dari Perdana Menteri Israel Icak Rabin yang tentu saja sangat tahu apa sebenarnya yang terjadi di Israel. Eka di Israel maaf di Palestina maksud kami. Nah Pak Taufik Darusman waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Anda. Silahkan. Terima kasih Pak Jaya. Sama-sama apresiasi saya atas inisiatif Pak Jaya untuk mengangkat isu ini. Isu ini kan belakang ini agak tenggelam karena peristiwa dasyat. Dan kebetulan beberapa hari setelah Pak Jaya hubungi saya, itu kawan saya dari Singapura mengabarkan bahwa mereka akan membuka perwakilan di Ramallah. Jadi ibu kota, pemerintah Palestina. Singapura, pemerintah Singapura. Iya. Ini memang sebetulnya konsisten dengan two state policy mereka yang mereka dukung ya. Mereka akan buka kedutaan di Tel Aviv. Kemudian konsisten dengan polisi mereka mengenai two state policy ini. Mereka membuka perwakilan di Ramallah. Jadi konsisten lah Singapura. Satu-satunya negara ASEAN yang memiliki perwakilan di Palestina. Indonesia malah nggak punya Pak Taufik. Kita punya perwakilan di Amman, Pak. Jadi kita punya konsul kehormatan. Tapi bukan. Di Palestina, tapi dudukannya di Amman. Oh, kenapa? Kenapa kok tidak di Ramallah? Karena Ramallah Palestina itu kan resminya masih di bawah okupasi Israel. Sedangkan kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Negara yang buka perwakilan di Ramallah harus mempunyai kedutaan di Tel Aviv. Dan negara yang punya kedutaan di Tel Aviv adalah negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ya itu kebetulan saja lah. Sebagai catatan saja bahwa mereka malah nanya sama saya, Pak Indonesia bukan ya kan? Mereka kesepian katanya. Satu-satunya negara ASEAN yang di Ramallah gitu ya. Tapi nggak tahu lah. Kita lihat kekembangan lah. Begitu Pak. Jadi apa yang saya bisa bagi dengan Pak Jaya nih mengenai Palestina? Iya. Jadi waktu Pak Taufik ketemu dengan Icak Rabin, apakah Anda sempat juga bicara tentang Palestina? Oh iya itu begini saya kasih latar belakang kenapa kita ketemu dengan Pak Almahum Icak Rabin. Iya. Kan pada tahun 1993 beliau datang ke Indonesia kan? Iya. Untuk Pak Harto. Pak Harto dalam hal ini dipakai dalam kapasitasnya sebagai ketua perakatan blog. Meskipun kita tidak ada hubungan diplomatik, tapi karena pertemuan itu antara pemimpin Israel dengan pemimpin gerakan non-blog, maka itu bisa terjadi. Nah, sebagai follow-up dari pertemuan tersebut, kami diundang oleh beberapa wartawan diundang oleh Israel. karena dalam pertemuan dengan Pak Harto, itu disepakati bahwa kalau hubungan diplomatik belum bisa berlangsung, paling tidak hubungan dagang, hubungan bisnis. Dianjurkan. Iya. Oleh karena itu, beberapa bulan kemudian kami diundang oleh Akadem Israel. Pak wartawan itu masuk Pak Ngasih Tamara yang bekas mantan. Oh, iya, iya. Kemudian ke Israel, atas menangkan Kak Din. Nah, kemudian salah satu program itu adalah pencimbul dengan Pak Sakragin sama Daniel Simon Peres. Oh, dan Simon Peres juga? Simon Peres juga. Dua-duanya adalah almarhum. Iya. Dalam pertemuan dengan Pak Harto, memang disinggung. Soal Faustina. Sebetulnya, dalam pertemuan dengan Pak Harto, Pak Rabin juga disinggung. Cuma Pak Harto bilang, sabar-sabarlah sedikit, karena sentimen orang Islam masih kuat sekali untuk dapat melakukan pengakuan terhadap Israel. Pak Ishak paham betul itu. Beliau akan datang dari satu negara yang agama juga memainkan peran penting dalam perpolitikan setempat ya. jadi, ya ini kan berduanya jenderal, berduanya sara, tentara jenderal, saling mengerti lah di sebuah kaya begini. Jadi, dimaklumi saja. Tapi, dia lanjutkan ada hubungan perdagangan dengan Israel. dan oleh Gus Dur, jadi... Oh, iya, 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 iya. Gus Dur, ya. Iya, ketika Gus Dur jadi presiden, itu embargo antara perdagangan antara Israel dengan Indonesia dicabut. Nusmi dicabut. Sedangkan waktu ketika Pak Harto itu terjadi melalui pihak tiga. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa Ishak Rabin itu juga jenderal. apakah kalau gitu beliau sejawat dengan Moshe Dayan? Sejawat. Malah dalam pelang dunia, dalam pelang yang hari itu tahun 67, mereka satu itu, satu perjuangan. Iya, 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 iya. Ya. Oke. Nah, kalau pendapat pribadi Bapak tanpa tentunya latar belakang pemikiran agama dan lain-lainnya itu. Sebetulnya apakah pendudukan Israel terhadap Palestina itu dapat dibenarkan? ini sejarahnya panjang mungkin saya mundur sedikit Pak ya. Silahkan. Itu Palestina itu kan sebetulnya Israel, maksud saya Israel yang sekarang itu. ini sekitar ini sekitar sekitar 1917-1918 itu Perjalanan Menteri Inggris Menwood Inggris namanya Balfour, Arshter Balfour. Ketika itu ketika Kerajaan Kesultanan Ottoman runtuh itu Palestina jatuh di bawah Inggris. Inggris yang mendapat mandat lah untuk mengelola kawasan itu yang namanya Palestina. Nah, bertepatan dengan itu mungkin Pak saya ingat ada gerakan Zionisme kan? Gerakan yang orang Yahudi yang ingin memiliki tanah air sendiri. Lalu diikuti oleh persekusi oleh orang-orang Yahudi di Eropa sehingga mereka merasa terpocok. Gerakan Zionisme ini yang kuat di Inggris selalu mencat pada Inggris dan diizinkan oleh Inggris untuk bermukti di Palestina itu. Tapi dengan catatan bahwa itu tidak mengurangi hak-hak dari penduduk setempat yang non-Yaldi. Nah, sebetulnya kalau mau di katakan konflik ini adalah konflik antara Zionisme dan nasionalisme Arab. Karena ketika itu tidak ada pemimpin di Palestina. Jadi yang ada negara-negara Arab saja negara-negara Jadi waktu itu boleh dikatakan di sana status quo yang jadi kosong tidak ada negara di situ. Hanya pendudukan lokal saja. Penduduk lokal yang tinggal di tenda-tenda itu. Jadi sebetulnya yang yang bikin ribut sebetulnya negara-negara Arab sekitarnya itu yang tidak nyaman dengan peresat yang sama rasionalisme Arab lagi bangkit tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang yang Arab negara-negara Tengah. Ya, 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 padahal kalau ya berdasar kitab suci yang saya anu, agama saya, itu Arab dan Yahudi sebetulnya dua-dua merupakan keturunan Abraham. Ya, 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 ya. Jadi untuk selama beberapa tahun akhirnya terjadi pas itu enggak bisa dihindari lah akhirnya antara Arab Palestine dengan 呀 penduduk Israel, kan? Ya, ya, mencapai titik puncaknya ketika ehe mandat Inggris berakhir Lalu memimpin Israel Menjelaskan negara Israel Setelah Mandat Inggris berakhir disitu Mereka menjadikan negara Israel Nah disitulah mulai Awalnya konflik yang Berkepanjangan Tapi sebetulnya Ketika itu konflik Memuncak Itu dibawa ke PBB Karena oleh PBB Dibagi dua aja katanya Ada Israel Ada Palestina Pembahagiaannya itu Proporsional dengan juta penunjuk Tapi itu ditolak oleh Bukan oleh Palestina Tapi oleh negara Arab Karena Palestina waktu itu Tidak dipunikin Oh iya Pemimpin Palestina baru Muncul sekitar tahun 60-an Yaitu Pak Yasser Arafat Tidak yang dengan PLO-nya itu kan tapi sebetulnya Palestina sebetulnya waktu itu mainannya orang-orang ya setelah muncul sebagai pemimpin itu baru mulai katakanlah mulai menarik tapi sekarang sekarang ada perkembangan terakhir perkembangan perkembangannya adalah masing-masing yang menenamakan satu state policy yang sama-sama eksis Israel ada Palestina ada dan apakah itu bisa diterima oleh kedua belah pihak? sudah sudah diterima oleh kedua pihak sudah ya? oh bagus soal batas-batas negara ini yang agak terlumat karena sekarang ini kan Israel ini kan Palestina kan terdiri dari dua secara geografis kan terdiri dari dua bagian di bawah jalur sama West Bank di barat di atas itu masing dua itu dipimpin oleh Tafas-tafas Palestina yang berseteru oh West Bank dengan Gaza juga tidak akur ya? ya Gaza kan ditimpin oleh Amas juga ya sedangkan di barat oleh patah kenapa? kok mereka kan sebetulnya sama-sama Palestina kenapa kok justru tidak akur? itu sebagai kemasan itu ada persatuan politik ada persatuan politik juga itu agak rumit lah saya saya tidak berhasil persatuan apakah menurut Pak Taufik ada peran Israel disana yang sengaja memecah belah mereka? Israel dulu sudah sudah menganggapi kenyataan bahwa negara Palestina tidak bisa dihindari oh oh bagus ya karena mereka sudah untuk pertama kali mereka sudah mulai bertemu langsung dulu kan tidak mau bertemu tapi sekarang Israel mengakui Palestina sebagai wakil laki-laki Palestina saya tahu itu Palestina 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 mengakui mengakui hak Israel untuk tetap negatif cuma sekarang kita akan baca saja nah kalau kita ingat itu bagaimana peran Netanyahu disitu Netanyahu itu dari ikut ya dia garis keras itu dia garis keras itu sebetulnya dia tidak berkesetuju nah makanya jadi kalau bisa Palestina dihabisin kalau tidak kalau kita ingat Trump itu Trump bagaimana pendapat Trump siapa Donald Trump 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 dia jelas mendukung Israel ya bagi contoh dia dia mengakui bukota Israel atau Israel saya juga tidak kelihatan sekali bahwa ketendronan dia temannya sudah kelihatan ya nah pendapat peran tentang Palestina setahu saya dia juga mengakui bahwa keadaan dunia sudah terubah tetap diakui keberadaannya nah cuman apalasinya sekarang dalam positif yang bisa ya karena banyak negara-negara ini perhatiannya sekarang bukan kebanyakan Israel lagi tapi kebanyakan Iran yang dianggap ancaman mereka di sana adalah Iran iya iya betul iya sebetulnya sebetulnya jika sebetulnya Bahrain itu semua sudah mulai melunak bahkan sudah ada hubungan diplomatik ya Qatar itu ya nah jadi ini kayak gitu lah Pak nah Palestina juga harus sedikit mengenggur sedikit Pak ya nah waktu Pak Taufik ketemu Pak Rabin itu pendapat beliau tentang Palestina bagaimana pada waktu itu pada waktu itu dia setuju Pak dia setuju salah satu kampion proses perdamaian ini dia mengakomodir itu inisiatif Amerika untuk melakukan pertemuan langsung dia pun juga realistis orang ini bahwa waktu waktu Israel harus mendapatkan tepat ilah kalau Icak Rabin saja berpandangan sedemikian ya menurut saya bagus lah itu nah kenapa kok pendahulu Icak Rabin kok demikian juga garis kerasnya demikian keras sampai terjadi ya itu perang akhirnya yang meledak dengan melawan Mesir itu apakah itu ada kaitannya dengan Palestina kalau pada tahun 67 ya tahun 67 itu sebetulnya ketika itu ada tanda-tanda bahwa bahwa negara Arab akan menerang Israel Mesir Syria Jordan ya tiga negara itu dipikirkan akan menerang Israel kenapa ya untuk sebagai langkah pertama untuk mendirikan atau mempernegakan Palestina oh jadi tujuannya yang Palestina memaksakannya mereka di situ itu oleh Israel misalnya itu diketahui sehingga mereka mengatakan priantet priantet petak bisa dulu ya itu itu Blitzkriegnya Israel itu sukses memang dan akhirnya Israel didapatkan bayra yang jauh lebih besar daripada seluruh tahun 7 Cina kan di teranggolan diambil 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 terjadi antar musim kalau pendapat Pak Taufik sekarang pribadi itu apa harapan Pak Taufik terhadap konflik Palestina ini pertama saya harus apresiasi kita akan persisten selama ini bagus negara yang anti kaunialisme kita selalu mendukung kemenerian Palestina ada yang mendukung Palestina dengan cara Israel lengkap dari bumi dunia ini ada yang mendukung Palestina adanya Palestina tapi Israel tetap two states Indonesia selama ini konsisten mulai dari Bung Karno sampai sekarang tetap konsisten itu kita berakui kita izinkan mereka buka perutahan di sini itu semua ditanggung oleh kita itu secara teratur menyumbang kepada organisasi PBB yang melurus pengungsi Palestina jadi sekarang sebenarnya ada di tangan mereka sama mereka atau tidak cuma dua-duanya harus saya pikir Israel juga harus lebih menalah sedikit karena salah satu obstacle pada penerimaan ini proses ini adalah bahwa mereka tetap mendirikan pemukiman di ini sangat menyandung proses ini sangat menyandung jadi sebaiknya Israel juga berkira kemarau pemukiman baru dan sebaliknya Palestina juga ya sudah lah terima saja lah ada di sini perdebatkan beberapa kilometer ke sini ke kanan segala macam kalau 4 generasi banyak fungsi yang bisa di Peribarat lagi di luar negeri di Syria ini sangat tidak masuk akal kalau kita tidak masih salah ini menurut Pak Taufik apa yang terjadi di Palestina apakah ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Syria saya kira enggak Pak tidak 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 ada malah akibat daripada kemurusia dan kemurusia di Yemen solidaritas alat ini terhadap Palestina sudah mulai mengendur mereka masing-masing banyak lulusan lain oke nah kebetulan kakak bapak kan kita kenal semua Pak Darusman itu Pak Marzuki kan tokoh hak asasi manusia apakah Pak Darusman pernah ke Palestina untuk melihat apakah di sana terjadi pelanggaran hak asasi manusia silakan enggak setahun enggak setahun enggak kakak saya waktu itu ada dapat penulisan menuruti konflik di Sri Lanka oh ya di rohingya itu ya keluarga rohingya tapi terkait langsung dengan kalau sudah enggak ada kalau penanggaran hak asasi jadi sama-sama melakukan pelanggaran oke baik terima kasih Pak nah kan Bapak waktu ketemu Ishak Rabin itu dimana di Jerusalem atau di Tel Aviv atau dimana di Tel Aviv Tel Aviv Bapak kami sempat mampir ke Ramallah kita enggak bisa ke Gasa ke Gasa mampir oh sempat diremparin saya diremparin batu oleh penelit setempat jadi jadi mereka enggak tahu kalau ada berempat itu orang Indonesia tapi apakah ada mobil yang Anda tumpangi bersama Pak Nasir Tamara itu ada kerusakan mobil itu mungkin mereka sudah antisipasi jadi kita naik mobil yang anti batu di lapis oleh kawat nah ya anti batu ada waktu di Gasa enggak hanya di dalam mobil atau sempat turun dari mobil begitu di lemparin batu kita enggak boleh jadi berapa lama Anda ada di sana atau batal batal ini beberapa jam berapa ini beberapa jam lewat gitu situasinya enggak lebih kondusif saya sendiri betulnya sangat ingin saya ada beberapa kali ke Israel tapi kalau tapi saya rasanya Ramallah pernah di Ramallah itu saya pernah dan saya melihat pinta kepala sendiri bagaimana teman-teman kita warga Arab itu dijajar ditembak begitu oleh tentara Israel kayak orang mau ditembak mati tapi ya digledah saya lihat sendiri tapi saya juga enggak berani turun waktu itu cuma lewat itu aja dan memang betul itu ya itu kan memang ya boleh dikata warga yang tinggal situ kan Arab semua memang waktu itu itu tahun 70-an itu tahun yang lalu nah Pak nah apa yang belum saya tanyakan ya karena pengetahuan saya kan sangat dangkal mengenai hal ini nah apa yang belum saya tanyakan mengenai pasir ini yang menurut Pak Taufik justru perlu ditanyakan silakan oke sebetulnya komponen yang penting disini adalah Israel mungkin kita sedikit boleh menghubung sedikit dengan Israel tiada diadakan hubungan ya kami saya selesai sebetulnya beberapa waktu lalu sangat mengharapkan Indonesia terlibat dengan proses pendamian ini sangat sangat sebagi organisator dari profesi Asia Afrika pendidikan non-blog secara defaktor Asia kemudian Indonesia kuat sekali untuk berperan percobaan ada satu hal yaitu agak ganjir bagi Israel untuk melibatkan Indonesia kalau Indonesia sendiri tidak mengakui Israel itu yang jadi ganjir bagi mereka sangat mengharapkan peranan Indonesia karena kita menurut saseis kenapa kok Israel demikian mengharapkan bisa menjalin hubungan diplomatis dengan Indonesia sementara Indonesia kan wah pokoknya alergi terhadap Israel ini kenapa kok Israel justru sangat mendambakan karena dianggap itu yang tidak penting itu Pak sebagai 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 seperti saya katakan ketua non-brok ketua depak ke ASEAN sekarang malah ketua G20 itu sangat strategis sebagai Indonesia iya 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 saya paham tepat sekali apa yang ada dan tadi Pak Taufik juga secara indah menyatakan sebaiknya Israel itu ngalah lah ya karena beliau ini kan kalau di dalam kisah Alkitab kita kan David dan Goliath tetapi disini justru Israelnya itu yang Goliath karena kan yang kuat kan Israel disini seharusnya Israel bersedia mengalah terhadap si Palestina yang kecil dan tidak berdaya ini disitu itu bagus sekali Pak Ano menyatakan itu menurut saya itu merupakan landasan untuk perdamaian antara Amerika berdua dan kalau saya kira kalau Israel dan dan Palestina bisa berdamai saya kira pengaruhnya terhadap geopolitik dunia itu dahsyat sekali dalam arti positif bagaimana pendapat pendapat Pak Taufik ya sebetulnya ini sudah kita mencapai titik finis jadi dari dari waktu ke waktu memang dibikin semacam survei di atas ini di pesat bagaimana pendapat mereka to stay policy padang-kadang mereka kayak 17 padang-kadang mereka ragu-ragu ini semua dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang seharusnya harus terjadi kalau lagi damai mayoritas 7 lalu terjadi class sedikit-sedikit diadakan survei maka lagi-lagi lagi tidak lebih baik dibiarkan begini saja memang harus tinggal harus bersatu dulu ini sepatnya melakukan konsiliasi memang di PBB yang di mewakili patah untuk Hamas yang mewakili Palestina di PBB adalah patah oh patah ya Hamas jadi itu ekstrem yang membunuh Pak istap lagi ya memang itulah istilah ekstrem itu dipandang oleh siapa kan dulu Bung Karno sama Bung Hatta kan dibilang ekstremis juga oke Pak Taufik saya terima kasih sekali Pak Taufik berkenan untuk kembali ke masa lalu yang sudah cukup lama itu karena saya tahu Pak Taufik sekarang kan wah sudah menjadi penyair ya sastrawan dengan karya buku Anda itu nah bisa Bapak Taufik ceritakan kenapa Anda sekarang dari jurnalis kemudian sekarang Anda menjadi sastrawan bahkan bukan sembarang sastrawan tapi boleh dikata itu penyair poet Anda itu silahkan ya Pak itu sebetulnya itu buku lama Pak saya saya bukan sastrawan saya saya berusaha berusaha menjadi sastrawan apa Pak ya apa Bapak nanti Bapak mengaku bukan sastrawan tapi apa berusaha menjadi sastrawan apa berusaha menjadi sastrawan oh berusaha ya oke silahkan dan buku itu itu sudah lebih lama itu kumpulan daripada pulisi-pulisi yang saya tulis di waktu waktu itu waktu saya masih berjaga kadang-kadang saya jemput anak sekolah menunggu anak sekolah menunggu dia keluar dan ada kerjaan yang saya tulis kebis-bis puisi dan akhirnya terkumpul sekian banyak oleh sebuah penerbitan dibukukan menjadi satu koleksi puisi yang akan segera saya kirimkan serta kofi kebanyan ya ya saya tunggu dengan berdebar-debar jadi saya bukan beralik profesi menunggu itu waktu itu paralel aja sebagai penulis tapi juga hati pulisi tapi kan Bapak sebagai Pemret tentu sering juga menulis tajuk tajuk itu kan pasti sering Pak 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 Taufik tiap hari waktu di tajuk tiap hari tiap hari kan tiap hari kadang-kadang dua kan iya nah kemampuan Anda berbahasa Inggris itu ya orang banyak yang bisa berbahasa Inggris tetapi kemampuan menulis dalam bahasa Inggris kan itu ya tidak bukan sembarangan itu Anda peroleh dari mana sebetulnya menurus itu kan keterampilan jadi keterampilan kalau kita latih terus menurus akhirnya kita mencapai satu tipik yang yang acceptable bukan sesuatu yang yang datang begitu saja jadi memerlukan pengelangan pelatihan pasangan disana-sana pagi aja kalau tiap hari menulis dalam bahasa Inggris sehingga akhirnya bagus juga tapi saya bahasa Indonesia aja belum mampu kok Pak masih aduh Pak Taufik sebelum Anda menjadi Pemret Forbes dan Indonesian Observer apa yang Anda lakukan saya waktu itu kerja di Astra Astra Group di grup Astra oh di Astra Astra oh Astra mobil ya bukan di mobil tapi di di bagian perdagangan oh tradingnya jadi waktu itu zamannya Pak William Surya Jaya persis ya cuma saya enggak dibawa beliau saya dibawa anaknya Pak Edward oh Edward lihat Edward itu teman saya di Derman oh gitu ya satu kota itu wah nakalnya itu tobat di Derman jadi di Munster itu beliau kan waktu penahkan oh Edward ya sekarang kabar beliau dimana saya kehilangan kontak orang di rumah tahanan nah iya Bapak enggak pernah ketemu lagi belum pernah sejak di tahanan enggak oh iya kita juga iya nah waktu Bapak di Astra itu trading apa terutama apa bidang apa bidang apa komoditas apa saya waktu itu mengangani angkatan udara nah waktu itu angkatan udara Indonesia kita menjual waktu itu saya terlibat dengan pembelian kebutuhan di angkatan udara angkatan udara Indonesia yang ini Auri Auri iya kalau gitu Bapak dengan Pak Cepi Hakim kenal juga dong oh waktu itu Pak jadi saya belum kenal oh belum ya oh ya ya oh ya 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 karena Pak Cepi kan sekarang juga sama-sama kita kan di grup satu pena oke nah terus saya lihat di foto status Anda itu anjing Anda bagus sekali itu yang ada cium begini itu apa itu Pak anjing apa jenis apa itu kalau istilah caranya mixed breed apa oh mixed breed tapi lucu banget ya cute kanunya sekarang tentu sudah besar ya saya suami punya anjing ada 6 anjing di rumah ada berapa anjingnya 6 berapa 6 6 apa aja semua mixed breed bagus bagus kebanyakan ya dengan segala hormat istilah mixed breed memang konotensinya tapi menurut saya banyak sekali misbreed-misbreed ini yang waduh bagus-bagus sekali perilakunya tabiatnya ya sifatnya maupun kesehatannya ya seperti kalau di Indonesia itu Indo gitu kan mereka itu kalau Darusman itu keluarga apa mana dari daerah mana Bapak ASL yang Jawa Pak oh Jawa Jawa mana Jawa Tengah oh Tawa Tengah mana tapi Bapak nggak pernah tinggal di Jawa Tengah tapi ASL lahirnya di Payakungbo di Payakungbo wala lah lah padahal orang Jawa tapi lahir tapi lahirnya di Payakungbo jadi bukan bukan apa orang Bukit Tinggi orang Padang bukan ya makanya ya sebab ya apa kulit Anda sekeluarga lah ya sampai Sandra juga kan cenderung putih kan jadi seperti orang Padang oh hatinya saya pikir menadu tapi ternyata Padang ya ya dari Kota Kadang ya 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 Pak Marzuki sekarang ada aktif di mana Pak dia aktif di ada beberapa peningkasan dari KGB juga masih aktif di Gokar bagi penasehat oh bagus bagus ada rencana mau nyapres lagi mau nyapres kan waktu itu kan sempat kan oh dia punya aspirasi untuk menjadi presiden tapi nyapres juga aspirasi oke kalau saya kenal beliau itu dulu melalui Rotary Club oh itu ayah saya ayah Anda siapa namanya oh tapi enggak Pak Marzuki juga saya lihat berapa kali oh mungkin mungkin juga ya saya saya malah ayah Anda saya tidak terlalu dekat karena jauh kan anunya tapi dengan Pak Marzuki beberapa kali saya bertemu ya anu enggak tahu dia di klub mana kalau yang kita yang saya kagumi juga ya Mas Sandra tentu bagaimana dia memperjuangkan ini hak anu para pencipta musik itu kan beliau masih masih oh iya sekarang malah dia memiliki semacam union dari oh unionnya unionnya serikat buruh musik oke Pak Anu saya terlalu sekali mengagumi dinasti Darussman ini seperti halnya dinasti Kennedy dan Isibus kalau Putin tidak punya dinasti dia single fighter oke Pak Taufik saya ucapkan terima kasih nah sebelum kita mengakhiri acara yang sangat-sangat produktif ini kami minta Anu apa yang belum saya tanyakan tolong apa Pak Taufik bisa memberikan kepada kita pejangan-pejangan terutama antara lain kaitan antara konflik Rusia dengan Anu Ukraina yang konon itu kan ya bukan konon di Ukraina kan memang banyak sekali orang Yahudi nah itu kenapa Israel tidak mau menerima pengungsi Yahudi dari Ukraina saya tidak begitu menyadari bahwa Israel menolak pengungsi dari Ukraina tapi ini sebetulnya yang yang penasaran adalah melenturnya kita rasa kemalisan kita kita mau ke pihak Rusia atau pihak kepada Ukraina itu terserah masing-masing Pak tapi yang saya ingin membawa adalah kita harus tetap menjaga kita rasa kemanusiaan terima kasih Pak itu warna kulitnya hitam atau putih itu tidak menjadi bagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan jadi nyata segalanya kemarinlah kita juntung nilai-nilai kemanusiaan sangat setuju Pak sangat setuju karena saya belakangan mendirikan sanggar pembelajaran kemanusiaan dan untuk sementara kesimpulan yang bisa saya tarik itu adalah kemanusiaan adalah mahkota peradaban kalau peradaban itu tidak dipersembahkan kepada kemanusiaan ya itulah Pak ya jadinya ya seperti apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ya dan juga apa yang terjadi di Afganistan ya Bapak belakangan kan sudah dengar bahwa sekali lagi Taliban mengeluarkan peraturan bahwa kaum perempuan tidak boleh sekolah ya itu waduh itu saya hampir tidak percaya itu Pak tapi ternyata memang demikian dan juga apapun yang terjadi di dunia ini kalau tidak dipersembahkan untuk kemanusiaan itu akan terjadi sesuatu pelanggaran yang Pak Marsuki Darusman katakan pelanggaran asasi manusia termasuk di Sri Lanka itu saya perhatikan oke Pak kami tidak punya apa-apa Bapak tapi kami ucapan terima kasih kami kami suratkan dalam bentuk piagam yang sangat sederhana ini dari Jaya Suprana Institute kami persembahkan kepada Bapak Taufik Darusman yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema Kemelut Parsila dan Perspektif Media tepuk tangan untuk Pak Taufik Darusman Terima kasih